selamat menikmati hari ini kita mau menggambar pikok burung merak ini pengguna peralatan yang aku pakai yang saya pakai, ada pensil fiber castle, seperti yang kalian lihat, saya menggunakan fiber castle dan juga untuk pewarna nanti saya memakai intense pencil bisa kalian lihat di sebelah buku gambar saya jumlah warna intense pencil yang saya pakai ada 24 dan juga waktu itu di video yang sebelumnya di kadita saya belum tahu nama brushnya yang saya pakai kemarin saya cek bahkan saya ngeceknya di shopee shopee website buat belanja nah itu namanya adalah reliable water brush pen seperti ini dari derbon dan juga seperti ini ini ada 24 disitu bisa kalian lihat ada 24 warna yang saya punya jadi saya cuma punya warna terbatas nggak banyak-banyak banget kembali lagi ke drawingnya nah untuk ini sayapnya si burung merak ini pikok ini saya cuma memakai cek teknik ini arsir panjang pendek panjang pendek gitu macam untuk bulu-bulunya jadi bisa kalian ikuti dengan mudah dan untuk total-totalnya seperti yang kalian lihat saya cuma main bulatan-bulatan jadi ada bulatan besar terus saya kasih bulatan kecil di dalamnya untuk dikasih warna orange dan merah nantinya dan untuk kecepatan gambar yang saya pakai pengeditannya ini adalah pakai VSDC video editor kecepatan 400 jadi bisa kalian lihat dengan jelas gimana saya gambarnya untuk pikok ini buat kalian yang belum subscribe kalau boleh dan kalau kalian suka video aku kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya saya juga ada instagram untuk gambar saya elisabethreniart kalian bisa follow saya sebelum-sebelumnya saya bukan memakai intense pencil saya memakai oil pastel begitu kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya kalau kalau kalian kalau kalian lebih suka untuk memakai oil pastel dan untuk kalian yang suka intense pencil kalian bisa lihat video aku mulai dari putri duyung aril putri duyung saya gambar aril putri duyung dan juga habis itu saya memakai intense pencil intense pencil nanti kalau saya memakai peralatan yang lain pasti saya kasih tau untuk objeknya picoknya saya tidak memotong videonya sedikit pun supaya kalian bisa jelas kalau mau menggambar picoknya mengikuti teknik yang saya pakai saya cuma memakai speedity aja di pengeditannya jadi kalian bisa lihat full nantinya nah disini saya memakai pagar sebagai alat bantunya seperti yang kalian lihat ada banyak ini yang macam lubang-lubangnya gitu seperti yang kalian lihat di buku gambar di videonya terus ini saya mulai memakai intense pencil mulai dari warna hitam terus masuk ke bagian wajah picoknya saya memakai warna biru dan juga untuk mata tepiannya saya memakai warna kuning teknik arsir yang saya ini pakai itu tidak terlalu memadat ke buku gambarnya tapi agak macam renggang-renggang gitu biar tidak terlalu ngeblok sekali nanti karena saya mau memakai air juga dan saya mau memakai pewarnaan warna kuning untuk bagian bulu-bulunya jadi terlihat picoknya itu lebih nyata untuk pemakaian kuasnya saya sarankan pelan-pelan saja ini saya tidak cepat karena saya memakai video editingnya 400 sebenarnya saya memakainya sangat-sangat slow sangat-sangat hati-hati dengan brushnya yang kecil seperti ini kalian bisa lihat sangat kecil kalau dibandingkan dengan brushnya yang ini ya kan setiap kali setiap kali saya mewarnai memakai brush saya selalu oles-oleskan ke kertas agar tetap bersih brushnya dan tidak mencampur dengan warna yang lain terutama kalau saya mau ganti warna jadi warna sebelumnya itu tidak mencampur karena kalau sudah mencampur nanti harus menunggu kering dan keringnya itu pasti hasilnya ngeblok gitu jadi hasilnya tidak terlalu bagus nantinya meskipun kalian bisa mensiasatnya dan untuk ink pensilnya sendiri kemarin saya cek di Sopi ada ink pensil yang jumlahnya 72 ada yang 24 seperti yang saya pakai ini ink pensil dari Derven ini jumlahnya 24 nah kalau kalian mau beli ada yang jumlahnya 12 juga kalau kalian mau coba-coba mau pakai intense pensil terlebih dahulu tidak harus langsung membeli dalam jumlah banyak ada yang 12 pieces terus 24 16 16 pieces 24 pieces 32 pieces dan juga yang paling banyak setau saya 72 pieces dan juga koleksi warna yang dimilikinya pun semakin banyak semakin banyak juga koleksi warna yang ditawarkan ini saya timpal memakai warna warna hitam untuk mensiasati warna yang akan selanjutnya yang saya mau pakai di bawah di bawahnya nanti saya mau pakai warna biru jadi tidak terlihat timpal tempang timdi seperti itu yang yang selamat menikmati 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 ke bagian ke bagian warna selamat menikmati 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 untuk pikuk yang kedua saya juga memakai warna yang sama dengan pikuk yang sebelumnya bisa kalian lihat dan pewarnaannya pun tekniknya juga sama masih memakai warna purple, dark purple dan juga brown, yellow dan juga sedikit sentuhan master dan juga untuk warna peralihan ke sayap yang bagian bawahnya saya juga masih memakai warna outliner hitam dan kalau kalian mau request gambar apa yang mau saya gambar kalian bisa kasih komen di bawah pasti akan saya cek atau kalian bisa via instagram kalian bisa chat aku kirim request lewat instagram di at elisabethreniart atau untuk kalian yang sudah berteman dengan aku di instagram aku di at 3lisabeth.ren di my personal my personal instagram kalian juga bisa kirim pesan lewat sana pasti akan saya cek atau kalau kalian mau kasih komentar nanti kita bisa via skype dan saya bisa edit video kalian videonya nanti dan bisa saya upload ke next video sesuai dengan request objek apa yang kalian mau selamat menikmati dan untuk objeknya disini kecepatan editingnya di objek yang kedua picook yang kedua ini saya memakai kecepatan 400 juga sometimes saya memakai 3 kecepatan editing 350 sampai 400 untuk objeknya sendiri jadi kalian bisa mengikuti step-stepnya dan kalian bisa lihat bagaimana bagaimana saya mengambar bagaimana bagaimana disini saya memulai memakai outlinernya untuk membuat total-total burung meraknya agar terlihat lebih jelas bisa kalian lihat perbedaannya di picok yang pertama sama picok yang kedua dan saya sarankan sekali lagi untuk pengaplikasi untuk pemakaian brushnya selalu berhati-hati selamat menikmati dan untuk pemakaian brushnya saya sarankan untuk selalu berhati-hati karena warna karena kalau sudah tercampur dengan warna-warna yang banyak mungkin saja yang sebelum-sebelumnya itu belum kering jadi daripada outlinernya nanti jelek kalian harus tetap hati-hati dalam pengwarnaannya dan selalu mengecek apakah pengaplikasian warna yang sudah kalian pakai brush dan kalian mau memakai brush lagi nextnya kalian harus berhati-hati harus tetap kalian cek apakah itu sudah kering atau apakah itu belum kering seperti itu untuk perwarnaan pagarnya saya cuma coret-coret sedikit seperti itu bisa kalian lihat dan untuk outlinernya gambar pagarnya baru saya memakai intense pencilnya ini saya langsung memakai intense pencilnya dari saya coret pakai brushnya terus kemudian saya pakai lagi pencilnya itu karena saya memakai speed video editornya seharusnya kalian harus sebenarnya saya itu menunggu dahulu terlebih menunggu terlebih dahulu agar karena intense pencil yang sudah kita coret pakai brush yang berair dia itu sedikit beleber jadi sebenarnya saya itu menunggu beberapa detik dahulu agar intense pencilnya kering terlebih dahulu jadi saat memakainya tidak mengeblok gitu seperti ini bisa kalian lihat nah ini seperti ini warna intense pencil dari pencilnya kalau sudah terkena brush dia itu mudah sekali macam memblok gitu beleber ke area-area luarnya seperti itu jadi dia itu sangat-sangat lembut sekali untuk pagarnya saya memakai dark purple dan juga maaf saya bilang ini harusnya fuchsia di intense pencilnya ini namanya fuchsia seperti dark purple gitu fuchsia seperti ini dan juga warna brown dan juga violet dan juga warna velo saya mengaplikasikan banyak warna di bagian pagar agar pagarnya itu terlihat lebih unik karena kalau saya memakai satu warna itu seperti tidak ada layer tidak ada gradasi jadi saya memakai banyak warna bahkan saya juga memakai warna gelap warna hitam hitam terima kasih selamat menikmati pagarnya saya memakai garis pengaris untuk membantu saya mempermudah dalam membuat layer-layernya gradasinya selamat menikmati 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 dengan warna selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih untuk like bye bye terima kasih